Lalu lapas lambaro bandar Aceh terbakar, sejumlah ruangan dan satu mobil polisi hangus. Kebakaran di LAPAS diduga dipicu karena tiga napi yang akan dipindahkan ke LAPAS Sumatera Utara menolak dan memprovokasi napi lainnya. Menurut Menkumham, kerusuhan di LAPAS disebabkan karena kurangnya petugas di LAPAS. Untuk mencegah perisiwa itu terulang, dia menginstruksikan beberapa langkah, diantaranya merotasi anggota LAPAS hingga memindahkan bandar narkoba. Bahwa kami ini kan kekurangan pegawai dari dulunya, tapi dengan tambahan tenaga sekarang untuk SPIR LAPAS 14 ribu, ini kan di Aceh berapa itu tambahannya? Iya, 600. Tambahan 600 kan buat kami itu merupakan, dan itu local man for local job. Jadi kita ambil orang-orang daerah di situ, SPIR-SPIR yang SMA, jadi itu akan memudahkan. Tapi kami latih dulu ini orang-orang.